Intro Pedangdut Lestiani atau Lesti Kejora telah diperiksa oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan selaku saksi pelapor Selain itu, dua orang lainnya yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Lestar Entertainment juga telah dilakukan pemeriksaan terkait KDRT terhadap Lesti Selanjutnya, giliran pihak terlapor yakni Rizki Belar yang akan diperiksa Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Norma Dewi mengatakan Rizki Belar diagendakan akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri pada hari Kamis 6 Oktober 2020 siang Kalau disuratnya sih, siang sekitar pukul 1, wip, kata AKP Norma Dewi Saat disinggung apakah Rizki Belar sudah dikonfirmasi akan hadir untuk menjalani pemeriksaan Pemeriksaan atas laporan Lesti Kejora terkait dugaan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Atau KDRT, AKP Norma Dewi mengaku belum mendapat informasinya dari penyidik Saya belum dapat informasinya dari penyidik, jadi tunggu saja sampai besok ya, katanya Rizki Belar diketahui dilaporkan oleh Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 Malam terkait kasus dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga Lesti melaporkan suaminya Rizki Belar dengan UU No 23 tahun 2004 Berdasarkan dokumen yang beredar dari laporan polisi, Rizki Belar diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora sebanyak dua kali Aksi KDRT tersebut terjadi setelah Lesti mengetahui perselingkuhan Rizki Belar Pemilik single hit Kejora meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya Namun, permintaan tersebut justru membuat Belar emosi sehingga mendorong dan membanting Lesti ke kasur Tak hanya itu, Belar juga mencekik leher Lesti hingga terjatuh ke lantai Kejadian itu disebut berulang-ulang dilakukan oleh Rizki Belar Sekitar pukul 10.00 pada Rabu 28 September Rizki Belar disebut melakukan KDRT untuk kedua kalinya Dengan menyeretnya ke kamar mandi dan membantingnya ke lantai Tindakan ini mengakibatkan tangan kanan, kiri, leher dan tubuh Lesti mengalami sakit sampai saat ini Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!